Halo Halo Sobatomania inilah dua modifikasi simple dari Iksorawali independent XMAX owner Nusantara modifikasi ini kita bisa lihat dari windshield yang berbeda ya antara keduanya dan di sini saya tidak akan membahas modifikasinya tapi bagaimana kemungkinan Yamaha XMAX PSLIP 2020 nanti kalau melihat dari beberapa modifikasi Yamaha XMAX mungkin di Xora Bali juga yang sebelumnya sudah tayang di channel ini tentunya juga pendapat bikers dan teman-teman seperti apa harusnya Yamaha XMAX 2020 nanti Oke buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini jangan lupa dukung dengan klik subscribe dan lonceng biar tidak ketinggalan info-info berikutnya ya terima kasih sebagaimana kita ketahui Yamaha XMAX 250 menggunakan mesin satu silinder 250 cc Wenselnya juga adjustable ya tapi dengan manual jadi diturunkan dengan tangan ada lampu azad LED like juga stopline belakangnya ada electric power shaker untuk ngecas juga sudah ABS menggunakan smart key bantu bless pokoknya digital speedometer juga mesinnya sudah forget and dihasil silinder pokoknya komplit lah dan belum ada saingan di 250 cc saat ini yang satu segmen dengan harga yang mulai 60 jutaan sobat yuk saat ini kita akan memprediksi atau beranda-andai mungkin coba bisa menambahkan di kolom komentar apa yang harus ditambahkan di New Baselip Yamaha XMAX nanti kita bisa lihat dari belakang dulu ini ada ban dan shopbacker ban mungkin bisa di upgrade menjadi lebih besar dan shopbacker bisa ditambahkan tabung jadi itu sudah dua poin kita tahu bagaimana NMAX yang di PSLIP dengan menambahkan shop tabung nah mungkin bisa berlaku kepada Yamaha XMAX ini tentunya mesin kalau memungkinkan semoga di upgrade teman-teman power dan torsi ya jadi yang sebelumnya memiliki daya maksimum 16,8 kW serta torsi 24,3 Nm mungkin bisa di upgrade lagi ya Yamaha semoga bisa mendengar mungkin video ini ditonton dan juga komen-komen sobat bikers dibaca dan dijadikan referensi untuk lampu belakang mungkin menurut saya sendiri masih oke tapi di jok nah di jok mungkin bisa direvisi sedikit penambahan jaritan yang lebih sporty untuk bagian wincel mungkin seperti ini ini bagus kalau diperbolehkan ditambah dengan elektrik ya jadi otomatis tinggal pencet tombol windscreen nya naik turun Wow boleh juga jadi baratnya kalau pendapat saya pribadi dari ban di upgrade lebih besar shock backer belakang ditambah tabung itu baru kedua yang ketiga joknya direvisi biar lebih sporty seperti nmax sekarang lah dengan jaritan yang lebih mewah itu baru ketiga ya power mesin dan torsi berarti itu yang keempat wine seal kalau bisa otomatis itu baru kelima ayo apalagi sob juga di bagian komparmen bagasi mungkin bisa ditambahkan lampu LED yang sangat terang kalau di parkiran gelap atau tempat gelap mungkin akan sangat membantu saat membuka joknya kalau jok otomatis mungkin terlalu mewah mungkin harga akan naik jadi menurut saya segitu yang harus di upgrade coba bikers yang lain ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar sob semoga bisa dijadikan referensi oleh Yamaha mungkin meskipun channel ini masih kecil semoga ya masih bisa dipantau terjadikan referensi ya dari komen-komen atau aspirasi dari sobat biker semua silakan juga tonton video terbaik di akhir video ini terima kasih sobat sudah menonton video ini sampai habis salam satu aspal